Nah, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tiga orang pengendara motor dan satu mobil angkutan kota mengalami kecelakaan beruntun. Kecelakaan tersebut bermula saat seorang pengendara motor melaju kencang dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat menyalip, tiba-tiba di arah berlawanan melaju sebuah mobil angkutan umum. Di belakang mobil angkot tersebut ada dua pengendara motor yang tak kuasa menghindari tabrakan. Akibatnya para pengendara mengalami luka-luka, salah satu pengendara motor kondisinya kritis. Para korban kecelakaan dievakuasi warga dan pihak polisian ke rumah sakit terdekat. Tiga unit motor dan satu mobil angkot jurusan Cibadak diamankan oleh anggota lalu lintas Polres Sukabumi. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.